Menjelang akhir jabatan sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani beralih profesi menjadi guru SMA. Pejabat lain di Kementerian Keuangan juga ikut alih profesi menjadi guru SD untuk mengenalkan keuangan negara yang berguna bagi sekolah. Kalian akan menjadi manusia-manusia dewasa yang berguna bagi bangsa. Berani mengambil suatu keputusan meski itu sulit, sakit, tidak populer, tetapi tahu. Ini yang terbaik bagi bangsa. Jangan lelah mencintai Indonesia. Panggil Sri Mulyani, Bu Guru. Inilah perkataannya di kelas SMA Negeri 1 Tanjung Pandang, Kepulauan Bangga, Belitung. Jika sehari-hari bekerja sebagai Menteri Keuangan, menjelang akhir masa jabatannya, Sri Mulyani beralih profesi menjadi guru SMA. Materi yang disampaikan adalah pengelolaan uang negara tentang bagaimana mengurus keuangan yang sangat penting bagi rakyat, dari mana uang itu diperoleh, bagaimana dikelola, dan bagaimana penggunaannya. Tidak hanya Sri Mulyani yang beralih profesi menjadi guru, pejabat lain di Kementerian Keuangan juga mendadak mengajar siswa. Di SD Negeri Kebon Ceruk 4, Jakarta Barat, sejak pukul 6 pagi, pegawai Kementerian Keuangan bahkan ikut upacara bendera bersama murid sebelum mengisi kelas. Menyampaikan literasi keuangan, apalagi pengelolaan APBN yang kompleks kepada murid SMA, bahkan sekolah dasar, pasti punya tantangan tersendiri. Dan juga kemudian literasi keuangan ya kepada anak-anak sejak dini, sejak dari sekolah dasar, sehingga nanti kemudian anak-anak didik kita juga mengerti dan memahami APBN itu apa sih sebenarnya gitu. Itu sih lebih ke situ hari ini, jadi memang ini sudah yang ke-9 ya dari tahun 2016, jadi memang di berbagai wilayah ada 320 sekolah yang didatengin oleh pejabat dari Bumentri, dari Wamen, dari Salon 1, dan semua jajaran. Antusiasme murid SD Negeri Kebon Ceruk 4 benar-benar terasa hingga akhir kegiatan. Metode belajar yang berbeda dari biasanya, membuat mereka betah berjam-jam menyerap informasi seputar literasi keuangan dari Kementerian Keuangan. Saudara sekarang sedang berlangsung kegiatan KemenQ Belajar, dan tadi sudah dijelaskan beberapa hal soal APBN, terus juga tugas pokok, dan fungsi serta profesi-profesi apa aja sih yang ada di Kementerian Keuangan. Nah saya jadi kepo nih, kira-kira siswa-siswi di SDN Kebon Ceruk 4 ini sudah paham belum ya materi yang diajarkan sama kakak-kakak dari Kementerian Keuangan. Langsung aja kita tes, salah satunya di samping aku udah ada salah satu murid. Halo, nama kamu siapa? Nama aku Aldebaran. Oke, Aldebaran boleh dong diceritain hari ini belajar apa aja sih? Aku udah belajar tentang Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nah setelah itu aku jadi tahu kayak gimana nih Kementerian Keuangan Indonesia, gimana nih uang kita, gimana ini pajak, gitu-gitu. Nah aku juga tahu tuh ternyata kalau kita lagi beli warang sesuatu, kita bakal kena pajak. Nah pajak itu bakal untuk membiayai sekolah, jadi rumah sakit, imunisasi sekolah gratis, dan buku-buku gratis. Nah aku juga tahu tuh nama menteri di Kementerian Keuangan Indonesia namanya Sri Mulyani Indrawati. Dan dari pelajaran-pelajaran yang udah kamu dapat gimana nih, happy nggak? Happy banget, soalnya guru-gurunya tuh pada kayak enak banget, jadi ngomongnya santai, habis tuh have fun-hevan, bisa main-main, jadinya aku jadi kayak ngajarnya enak, aku jadi kayak happy gitu, seneng sih. Terima kasih ya Aldebaran, boleh melanjutkan proses kegiatan Kementerian Keuangnya. Ya jadi memang saudara, seperti yang sudah disampaikan sama ada yang di sebelah saya tadi, prosesnya sangat menyenangkan, seperti yang sedang berlangsung ini sedang dilakukan pemutaran video untuk memperkenalkan bagaimana kemudian literasi keuangan ini bisa diajarkan kepada anak-anak, bahkan sedini mereka yang masih duduk di bangku SD. Kepala Sekolah SD Negeri Kebun Jeruk 4, Friska Nugraheni bilang, pemanfaatan dana operasional sekolah dan dana operasional pendidikan, khususnya di SD Negeri Kebun Jeruk 4, sudah tepat sasaran. Apalagi SD Negeri Kebun Jeruk 4 punya rapor yang baik, sehingga sekolah ini turut mendapatkan dana bos kinerja. Luar biasa sekali, Alhamdulillah. Murid-murid kami sangat bersemangat mengikutinya. Rangkaian acara dari awal, upacara, sampai tadi flash mob, semuanya sangat-sangat bersemangat. Welcome juga, karena melihat kakak-kakak gitu ya dengan wajah-wajah barunya yang selama ini mungkin jenuh gitu diajari sama guru-gurunya aja, tapi hari ini ada wajah-wajah baru yang muda, fresh pastinya. Selama ini mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi, lebih tersebar lagi di Indonesia dengan slogannya dari kami untuk negeri. Insya Allah bisa bermanfaat khususnya bagi negeri atau negara kita Indonesia dan bagi peserta didik yang nantinya paham terkait APBN itu apa, pemanfaatannya khususnya untuk apa, bagi dunia pendidikan pastinya. Perjalanan belajar mengajar tidak terlepas dari dukungan negara melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau uang kita. Di depan siswa, Kementerian Keuangan juga mengajarkan bahwa APBN bukan sekadar angka-angka makro, melainkan alat penting yang berguna untuk membangun sarana dan prasarana termasuk di pendidikan. Renata Panggalo, Roy Ilman, Tim Liputan Kompas TV